Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nur Inayatul Mawapasha Mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Siden Dendrapang Salam bahagia kepada teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit men-share Apa yang kemudian saya pahami Mengenai pengembangan bahan ajar Nah, pasti teman-teman penasaran bukan Apa sih sebenarnya bahan ajar itu Ya, ikuti lebih lanjut ya Supaya teman-teman mengetahui Bagaimana pengembangan bahan ajar itu sendiri Nah, yang perlu teman-teman ketahui Bagaimana sebenarnya pengertian bahan ajar itu sendiri Nah, pengertian bahan ajar Ada tiga teman-teman yang saya cantumkan di PPT ini Yang pertama itu adalah Bahan ajar sebagai bentuk bahan Berupa seperangkat materi Yang kemudian disusun secara sistematis Untuk membantu seorang guru Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Dan memungkinkan siswa Untuk belajar secara mandiri Itu pengertian bahan ajar yang pertama Nah, jadi bahan ajar ini teman-teman Berupa sebuah perangkat Atau seperangkat materi Yang kemudian disusun seorang guru Secara sistematis Untuk ya tentunya membantu seorang guru itu Melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar Dalam kelas Yang kedua Bahan ajar juga bisa merupakan sebuah informasi Alat maupun teks yang diperlukan seorang guru Untuk melakukan perencanaan dan penelaahan Implementasi sebuah pembelajaran Jadi bahan ajar ini Seperti sebuah informasi Alat atau teks Yang tentunya sangat digunakan oleh seorang guru Untuk melakukan sebuah perencanaan Penelaahan Sebagai bentuk implementasi Dalam proses belajar-mengajar Pengertian yang ketiga Bahan ajar juga bisa Sebagai Bahan yang digunakan untuk membantu seorang guru Dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas Yang berupa Bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis Itu pengertian bahan ajar Nah setelah teman-teman ketahui Bagaimana pengertian bahan ajar itu sendiri Tentunya teman-teman harus tahu Apa sih sebenarnya tujuannya Dibuat bahan ajar Ya next Kita lihat ya Nah ini teman-teman Tujuan bahan ajar itu sendiri Untuk membantu peserta didik atau siswa Dalam memperoleh alternatif bahan ajar Di samping buku-buku teks yang terkadang sulit Di peroleh Otomatis kan di dalam sekolah itu Teman-teman ada yang namanya buku teks Nah buku teks ini Terkadang ya ketika lambat Kemudian sampai ke dalam sekolah Atau sekolahnya di pedalaman Dan lain sebagainya Otomatis Akses masuk ke pedalaman itu Akan lama Sampainya teman-teman Otomatis kita sebagai seorang guru Ya ketika tidak punya alat Yang kita gunakan untuk proses belajar mengajar Otomatis kita hanya duduk di dalam kelas Lalu pulang Nah itu makanya tujuannya Dibuat yang namanya bahan ajar Ya agar Sebagai alternatif Sebagai seorang guru Membantu peserta didik juga dalam Melakukan pembelajaran di dalam kelas Nah juga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran Ya guru tidak hanya Tiba masa tiba akal Makanya guru harus mempersiapkan Oke Kita lanjut ya Jadi teman-teman kan sudah tahu Bahwa apa sih teman-teman tujuan bahan ajar Nah yang perlu teman-teman ketahui lagi Bahwasannya Bahan ajar juga itu teman-teman memiliki Manfaat Ya kan Memiliki manfaat Jadi manfaat bahan ajar itu sendiri Teman-teman Yang harus teman-teman ketahui Ada bagi guru Dan juga ada bagi peserta didik Nah Manfaat bahan ajar bagi guru itu Yang pertama itu guru tidak lagi tergantung pada buku Teks yang terkadang sulit diperoleh Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa ketika pedalaman sekolahnya itu Aksesnya sulit Dijangkau Maka sulit bagi pemerintah itu mengirimkan bantuan buku ke sekolah itu Nah makanya seorang guru itu harus menyiapkan yang namanya bahan ajar Itu salah satu manfaat Ya manfaat yang lain teman-teman Itu tentu akan menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman seorang guru Dalam menulis sebuah bahan ajar Otomatis ketika seorang guru menulis bahan ajar Pasti apa yang kemudian dituliskan oleh seorang guru itu akan tertanam pada otaknya seorang guru Itu akan menambah pengetahuannya dan pengalamannya dalam membuat bahan ajar Yang ketiga manfaatnya adalah membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik Karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya Nah kenapa bisa seperti itu Otomatis peserta didik yang kemudian tidak lagi mengatakan bahwa guru hanya berpatokan pada buku teks semata Otomatis peserta didik akan merasa juga bahwa seorang guru ini betul-betul mengajar Mempersiapkan apa yang mesti dipersiapkan ketika melakukan proses belajar mengajar Sehingga siswa merasa dihargai bahwa betul-betul gurunya berjuang untuk mengajar dan mendidik peserta didik tersebut Nah tentunya itu akan lebih efektif dalam proses belajar mengajar ketika kita menyiapkan yang namanya bahan ajar Itu bagi guru teman-teman Nah selanjutnya kita beralih pada manfaat bahan ajar bagi peserta didik Nah manfaat bahan ajar bagi peserta didik Yang pertama itu kegiatan pembelajaran tentu akan menjadi lebih menarik Nah kenapa saya katakan kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih menarik Otomatis di dalam bahan ajar yang dibuat oleh seorang guru itu didesain sebaik mungkin Sehingga siswa-siswa atau peserta didik tidak bosan ketika kita melakukan proses belajar mengajar Nah yang kedua manfaatnya adalah kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran seorang guru Nah tentunya teman-teman di saat sekarang ini yang kita masih dihantui dengan covid-19 Apalagi ada virus baru yang menggorogoti ya sejenis covid yaitu omikron Nah tentunya itu banyak sekali tantangan yang harus dilakukan seorang guru Harus menjalankan proses belajar mengajar dalam keadaan covid yang menghantui kita Nah tentunya dengan guru menyiapkan yang namanya bahan ajar ya itu akan membuat siswa atau peserta didik mandiri dan tidak tergantung kepada seorang guru tersebut Nah yang ketiga manfaatnya adalah mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya Karena bahan ajar yang dibuat itu otomatis akan dijelaskan secara mendetail di dalamnya bahwa seperti ini seperti ini yang harus dilakukan oleh peserta didik atau seorang siswa itu Seperti itu teman-teman manfaatnya Nah setelah teman-teman mengetahui manfaatnya tentunya teman-teman harus tahu bagaimana bentuk bahan ajar Bentuk bahan ajar itu ada lima ya teman-teman Yang pertama itu adalah bahan cetak Nah bahan cetak ini contohnya adalah seperti handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, leaflet, wallcard Nah itu semua contoh dari bahan cetak Salah satu dari bentuk bahan ajar Yang kedua itu adalah audiovisual Audiovisual adalah indera mata kita melihat dan indera talinga kita mendengar Contohnya seperti video, film, VCD Itu audiovisual Nah yang ketiga itu adalah audio Nah audio saja audio itu otomatis Yang bisa kita dengar seperti radio, kaset, CD, HP, dan lain sebagainya Yang keempat itu adalah visual Nah visual ini yang bisa kemudian dilihat oleh indera mata kita Contohnya adalah foto, gambar, model Dan yang terakhir itu teman-teman adalah multimedia Nah multimedia ini contohnya seperti CD interaktif, komputer bus, internet Ya kan Jadi teman-teman sudah mengetahui banyak kan setelah saya sampaikan Ya ketika teman-teman bingung bagaimana sih pengembangan bahan ajar Otomatis teman-teman harus mengetahui dulu apa pengertian bahan ajar itu sendiri Apa tujuan bahan ajarnya Apa manfaat bahan ajar Dan apa bentuk-bentuk dari bahan ajar Ya baik teman-teman sekalian Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian Semoga apa yang kemudian saya sampaikan Bisa teman-teman implementasikan ketika teman-teman berada di lapangan Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bilaifisabililhak Fasta Bikulherat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe